Berikut 13 titik lokasi kamera atlet dengan sistem tilang online di Kota Ambon. Direkturat Lalu Lintas di Lantas, Polda, Maluku memasang kamera electronic traffic law enforcement atau atlet di 13 titik di Kota Ambon. Kamera atlet ini untuk menangkap pelanggaran kasat mata, diantaranya menggunakan ponsel saat berkendara, tidak menggunakan helm dan tidak menggunakan sabuk pengaman. Selanjutnya pelanggaran marka jalan serta menggunakan pelat nomor palsu. Berikut 13 kamera atlet di Kota Ambon yang terpasang yakni di Jalan Setanala atau Talake, Jalan Aipati, kemudian Jalan Sultan Babula di Perempatan Masjid Al-Fatah Ambon. Juga Jalan Sultan Babula Lampu Merah Al-Fatah, Jalan Patimura, Jalan Sultan Hasanuddin dekat Monumen Edi Susanto, Jalan Sultan Hasanuddin dekat Rumah Sakit Bayangkara, Jalan Rijali tepat di depan Polda Lama, Jalan Imam Bonjol depan Toko Sinar Motor, Jalan Sultan Hairun depan kantor Gubernur Maluku, Jalan Selamat Riyadi depan Polsek Serimau, juga Jalan Jenderal Sudirman depan Mall MCM, dan Jalan Benteng Kapaha depan kantor BPKB Persisi. PSK Siga Subdit Bingaku mendiru antas Polda Maluku AKP John Bomasi mengatakan dari 13 kamera ini, 3 diantaranya merupakan kamera airway, 3 lagi kamera analitik, dan 7 kamera merupakan kamera monitoring. Kamera airway untuk menindakan analitik untuk menghitung jumlah kendaraan, senangkan monitoring fungsinya adalah memonitor situasi arus lalu lintas dan situasi kampik mas di area sekitar. Masyarakat yang di foto, yang melakukan pelanggaran baik helm, seti bel maupun melakukan helm, ketika sudah di screenshot maupun sudah di capture oleh alat kita dalam dunia ekle, maka dia akan dikonfirmasi melalui back office kita yang berharap di Polda, dan mengkonfirmasi nomor HP-nya, apabila dia melakukan pelanggaran maka akan dikirim surat, surat kepada si pelanggar, meraih satu kali. Kalau dia tidak membayar denda pilangnya, maka dia akan di dekat, bahkan di blacklist untuk pembayaran dia punya S&K. Kemudian setelah dua kali, dia akan di blacklist lagi untuk pembayaran pembuatan S&K. Kemudian yang ketiga kali adalah dia berhubungan langsung dengan RI, kemudian dengan mail electronic registration notification, dia punya KTP-nya bisa di blacklist juga. Sehingga untuk dia berangkat ke luar daerah, itu tidak bisa. Setelah dia membayar seluruh tunggatan yang dia dapat, baik itu penilangan pertama, penilangan terbuka, penilangan ketiga, baru bisa dia dibuka seluruh sistem itu sehingga dia melakukan perjalanan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!